Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima banding KPU atas putusan penundaan pemilu. Hakim menilai Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menggelar sidang banding KPU atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam sidang ini pihak KPU dan Partai Prima tidak hadir. Majelis Haki memutuskan menerima banding KPU sekaligus membatalkan putusan PN Jakarta Pusat yang meminta KPU menunda pemilu. Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan penundaan yang berhubungan dengan perkara ini mengadili. Menerima permohonan banding-pembanding, garis miring semula tergugat, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 757-PDTG 2022 PN Jakarta Pusat tanggal 2 Maret 2023 yang dimahankan banding tersebut. Mengadili sendiri, dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi tergugat, menyatakan Peradilan Umum, CQ, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara kompetensi absolut untuk mengadili perkara aku. Dalam pokok perkara, menyatakan kuatan para pukat tidak dapat diterima. Menghukum para terbanding, para pukat untuk membayar biaya timbul secara tanggung renteng dalam perkara ini untuk kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding sejumlah 150 ribu rupiah. KPU mengajukan banding setelah PN Jakarta Pusat mengambulkan gugatan Partai Prima yang dirugikan karena dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon peserta pemilu. Partai Prima mengajukan gugatan dan meminta KPU menunda tahapan pemilu 2024. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan.